Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk setia kepada pemerintah negara kita di mana kita tinggal. Dan tak ada yang lebih saya senangi selain melihat sekelompok anak-anak remaja di sekolah atau perkemahan musim panas Menyatakan kesetiaannya kepada negara. Saya suka mendengar junior di negara ini mengatakan, Saya berjanji setia kepada pendera Amerika Serikat dan republik di mana ada satu bangsa di bawah Tuhan. Dengan kebebasan dan keadilan bagi semua. Anak-anak, Tuhan telah menerikan pemerintah-pemerintah dan dia ingin kita menurut sehingga kita dapat memperoleh kebebasan. Saya kira patung paling terkenal di Amerika adalah patung Liberty atau kebebasan, wanita dengan opor di Pulau Liberty di Pelabuhan New York. Pernahkah kamu melihatnya? Patung itu adalah pemberian dari rakyat Perancis untuk memperingati berdirinya negara merdeka Amerika di mana Perancis ikut membantu berdirinya. Patung itu dipersembahkan pada tanggal 28 Oktober 1889. Patung wanita itu terbuat dari perunggu dengan kerangka dasar besi. Beratnya 152 ton. Mulai dari kaki sampai dengan opor, tingginya 152 kaki atau kurang lebih 46 meter. Dia berdiri di atas dasar setinggi 150 kaki atau kurang lebih 45 meter. Sehingga opor itu bersinar di atas ketinggian 300 kaki atau 90 meter di atas permukaan laut. Patung itu hanya terbuat dari lokam, tapi semangat wanita dengan opor memiliki kuasa yang tak terkatakan kepada orang yang memandangnya. Saya ingat, waktu kami pulang ke rumah sebagai pengungsi setelah perang. Pada waktu itu hari masih pagi sekali ketika kami memasuki pelabuhan. Tiba-tiba kami mendengar teriakan. Setiap orang tahu untuk apa itu? Dan 1200 penumpang dan 300 anak kapal berkumpul di dek untuk melihat patung Liberti. Beberapa menangis, beberapa berdoa, dan dua orang gadis mulai menyanyi kepada Allah beribuji. Dan kami semua bergabung. Seorang pelaut melambikan tangannya dan berteriak. Ibu, aku ingin melompat kepadamu dan memelukmu dan menciummu. Aku ingin. Dan setiap orang bersorak. Sebab itulah yang dirasakan setiap orang. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Setiap kali aku memandang patung itu, hatiku terharu. Anak-anak, bukalah matamu. Cobalah menyadari keadilan dan kebebasan apa yang kamu rasakan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan atas pemerintah yang baik. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia yang baik bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!